Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Ilmunisya. Di kesempatan kali ini, Bimin bakal bahas mengenai ditemukannya planet mayat hidup nih. Apakah planet ini dihuni oleh mayat hidup? Nah, langsung aja yuk kita bahas. Eksoplanet pertama ditemukan 30 tahun lalu. Di sekitar bintang yang berputar cepat yang disebut pulsar. Sekarang, para astronom telah mengungkapkan bahwa planet-planet ini mungkin sangat langka. Para peneliti ada yang menjulukinya sebagai planet mayat hidup. Sebab, dia terbentuk setelah kematian sebuah bintang. Temuan ini telah dipresentasikan 12 Juli lalu. Pada pertemuan astronomi nasional 2022. Oleh Luliana Nitu, seorang mahasiswa PHD di Universitas of Manchester. Proses yang menyebabkan planet terbentuk dan bertahan hidup di sekitar pulsar saat ini tidak diketahui. Sebuah survei terhadap 800 pulsar yang diikuti oleh Jotteril Bank Observatory selama 50 tahun terakhir, telah mengungkapkan bahwa sitem planet ekstrasurya yang pertama kali terdeteksi ini mungkin sangat tidak biasa. Kurang dari 0,5% dari semua pulsar yang diketahui dapat menampung planet-planet bermasa bumi. Pulsar adalah jenis bintang neutron, bintang terpadah di alam semesta. Dia lahir selama ladakan kuat di akhir kehidupan bintang yang khas. Mereka sangat stabil, berputar cepat, dan memiliki medan magnet yang sangat kuat. Pulsar memansarkan pancaran radio terang dari kutub magnetnya, yang tampak berdenyut saat bintang berotasi. Pulsar menghasilkan sinyal yang menyapu bumi setiap kali mereka berputar, mirip dengan mercusuar kosmis. Sinyal ini kemudian dapat ditangkap oleh teleskop radio, dan diubah menjadi banyak ilmu pengetahuan yang menangcubkan. Pada tahun 1992, eksoplanet pertama ditemukan mengorbit pulsar, yang disebut PSRB-1257-12. Objek ini adalah pulsar yang berada di konstelasi Virgo. Berdiameter 20 km, terbentuk 2 miliar tahun lalu oleh 2 kt putih yang bergabung satu sama lain. Sedangkan PSRB-1257-12b, adalah planet ekstrasurya teresterial yang mengorbitnya. Masanya 0,02 bumi. Dibutuhkan 25,3 hari untuk menyelesaikan satu orbit bintangnya, dan berjarak 0,19 astronomical unit dari bintangnya. Penemuannya diumumkan pada tahun 1994. Sistem planet itu sekarang diketahui menampung setidaknya tiga planet, yang masanya sama dengan planet berbatu di tata surya kita. Ketiga planet ini diberi nama Draugr, kemudian Voltergeist, dan yang ketiga Popetor. Sejak itu, beberapa pulsar telah ditemukan menjadi tuan rumah planet. Namun, kondisi yang sangat keras di sekitar kelahiran dan kehidupan pulsar, membuat pembentukan planet normal tidak mungkin terjadi. Bahkan banyak dari planet yang terdeteksi ini adalah objek eksotis. Seperti planet yang sebagian besar terbuat dari berlian, tidak seperti yang kita kenal di tata surya kita. Sebuah tim astronom di University of Manchester, melakukan pencarian terbesar untuk planet yang mengorbit pulsar hingga saat ini. Secara khusus, tim mencari sinyal yang menunjukkan keberadaan planet pendamping, dengan masa hingga 100 kali lipat dari bumi, dengan periode waktu orbit antara 20 hari dan 17 tahun. Dari 10 deteksi potensial, yang paling menjanjikan adalah sistem PSRG 2007 plus 3120, dengan kemungkinan menampung setidaknya 2 planet. Dia memiliki masa beberapa kali lipat lebih besar dari bumi, dan periode orbit 1,9 sampai 3,6 tahun. Tidak ada bias untuk masa planet tertentu, atau periode orbit dalam sistem pulsar. Namun, hasilnya memang menghasilkan informasi tentang bentuk orbit planet-planet ini. Orbitnya berbeda dengan orbit hampir lingkaran yang ditemukan di tata surya kita. Planet-planet ini akan mengorbit bintang-bintangnya di jalur yang sangat elips. Hal ini menunjukkan, bahwa proses pembentukan sistem planet pulsar sangat berbeda dari sistem planet-planet tradisional. Pulsar adalah objek yang sangat menarik dan eksotis. Tepat 30 tahun yang lalu, planet ekstra surya pertama ditemukan di sekitar pulsar. Tetapi kita belum memahami bagaimana planet ini dapat terbentuk dan bertahan di kondisi ekstrim seperti itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!